selamat menikmati 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 apakah kata ayna apakah kata ayna jawabannya adalah ummi ummi film film matbahi film film matbahi ayna umuka artinya tim 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 t 속 Jawabannya adalah Di mana mobil itu Jawabannya adalah mobil itu ada di depan rumah Perhatikan lagi kata Amam al-Bayti adalah menunjukkan tempat Nah ini fungsi penggunaan kata Aina Dan sekarang akan kita lanjutkan yang kedua Adalah fungsi penggunaan kata Kam Kam memiliki makna berapa Fungsinya adalah untuk menanyakan al-adat Yaitu menanyakan jumlah Kata Kam difungsikan untuk menanyakan jumlah benda Atau orang yang ingin kita tanyakan Misal kita ingin menanyakan jumlah polpen Maka Anda bisa memberikan contoh Atau membuat contoh kalimat Seperti ini Kam Al-Aman Misalkan Al-Al-Mak-Tabi Yang berarti Berapa penah yang ada di atas meja Maka Anda menjawab Alal maktabi Misalkan apa? Qalamun wahidun Jadi di atas meja itu ada satu Pena Nah disini yang perlu Anda perhatikan Setelah kata kam Ada kata kolam Dan kata kolam itu harus berbentuk Mufrot dan nakiroh Sekali lagi Setelah kata kam Ada isim Yang setelahnya adalah berbentuk Mufrot dan nakiroh Serta mansub Jadi tidak boleh Anda katakan Kam kolamun Salah Yang benar adalah kam Kolaman Atau tidak boleh Anda mengatakan Kam kolamin Salah Yang benar adalah Kam kolamun Kam kolaman Ada pun jawabannya disini Boleh Anda menjawab sesuai dengan Jumlah yang ada Jumlah dari kolam Atau pena yang ada Disini kita katakan Alal maktabi kolamun wahidun Di atas meja itu Ada satu buah pena Kalau kita ingin menjawab Dua pena Maka tinggal Anda mengatakan Alal maktabi Kolamani Di atas meja itu Ada dua buah pena Nah Atau misalkan jumlah pena Bukan hanya satu Ataupun dua Tetapi jumlahnya adalah Tiga misalkan Maka Anda katakan Alal maktabi Salah satu Di atas meja itu Ada tiga buah pena Ada tiga buah pena Nah ini contoh Pertama dari penggunaan kata Kam Sekarang kita akan berikan Contoh kedua Dari penggunaan kata Kam Yang setelahnya adalah Isim Mu'anas Misalkan Anda ingin mengatakan Atau menanyakan Kam Majalatan Majalatan Film Idaroti Yang berarti Berapa Majalah Yang ada Di dalam Kantor Sekali lagi Saya tegaskan disini Setelah kata Kam Ingat Setelah kata Kam Isim setelahnya adalah Berbentuk Mufrod Kemudian Nakiroh Dan Dia Mansub Mansub Dan katakan disini Boleh setelahnya Isim Mudakar Dan boleh juga Setelahnya Isim Mu'anas Maka ketika ada Pertanyaan seperti ini Anda jawabkan Majalatan Filidara Berapa Jumlah Majalah Yang ada Di kantor itu Maka anda jawab Filidara Di kantor itu Ada Satu buah Majalah Atau boleh anda katakan Dua Maka jadinya adalah Majal Latani Is Dua buah Majalah Kalau tiga Maka anda katakan Salasu Majalah Majalah Belajari kata Kam Maka anda harus Hafal Bentuk Mufrod Bentuk Jama Ataupun Bentuk Musanna Dari kata-kata Yang anda Tanyakan tadi Nah demikian Beberapa Contoh Dari fungsi Penggunaan Kata Aina Dan kata Kam Dan setelah ini Akan kita lanjutkan Untuk Isim Istifam Yang berikutnya Wallahu ta'ala A'la'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pihara 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 Aina Pihara Terima kasih.